Survei terbaru, Indonesia jadi negara paling bahagia di dunia. Hasil ini berdasarkan laporan kebahagiaan dunia tahun 2024. Indonesia menjadi negara urutan kedua paling bahagia di dunia. Dalam laporan tersebut menjelaskan, meski peluang ekonomi dan pendidikan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kebahagiaan sering dinilai melalui sudut pandang yang berbeda. Ini termasuk faktor internal seperti keharmonisan pribadi dan faktor eksternal seperti interaksi sosial serta fokus tugas seperti menemukan kepuasan dalam pekerjaan. Setidaknya ada 10 negara dengan tingkat kebahagiaan warganya cukup tinggi. Yang pertama adalah Inggris, yang kedua Indonesia, yang ketiga Belanda, kemudian ada Meksiko, Switzerland, Australia, Kanada, Cina, hingga Brazil. Mungkin yang mengejutkan adalah Inggris menempati peringkat sebagai negara paling bahagia secara keseluruhan. Peringkat ini didukung oleh tingkat kebahagiaan yang tinggi di kalangan generasi tua. Masih kontras dengan laporan kebahagiaan dunia yang menempatkan Inggris pada peringkat ke-20 dari 143 negara pada tahun 2024. Indeks global lainnya terlalu dari PBB menunjukkan Inggris pada posisi yang sama. Di Indonesia, 79 persen warga menganggap dirinya bahagia, melampaui rata-rata global yang sebesar 73 persen. Sementara itu, Amerika Serikat berada di peringkat ke-10, yang menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi tidak selalu berkorelasi dengan kebahagiaan. Faktanya, selama dua dekadi terakhir, kebahagiaan yang dilaporakan sendiri di Amerika telah menurun, terutama di kalangan generasi muda. India berada di peringkat terakhir, kemungkinan karena ketidakpercayaan yang meluas pada lembaga, kesenjangan, pendapatan, dan mobilitas sosial yang terbatas. Korea Selatan, meski merupakan ekonomi terbesar ke-10 di dunia, juga berada di peringkat paling bawah, dengan 74 persen penduduk tidak puas dengan iklim sosial dan politik negara tersebut. Surpay yang menempatkan Indonesia sebagai urutan kedua, sebagai negara paling bahagia di dunia, menggunakan metodologi seperti berikut. Yang pertama adalah kepuasan hidup yang dilaporkan, 1-10 skalanya. Persentase penduduk yang melaporkan kenikmatan setiap hari. Persentase penduduk yang punya jaringan dukungan sosial yang baik, dan angka bunuh diri per 100.000 orang. Untuk pemberingkatan, negara-negara dianalisis menggunakan sektor AZ yang menunjukkan jumlah deviasi standar dari rata-rata kumpulan data. Terima kasih telah menonton!